Musik Saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mapi menyampaikan bahwa Saat ini kami Kabupaten Mapi, semenjak pas kepemekaran Kita sudah berjalan sekitar 3 periode dan 2 karakter atau penjabat bupat Dimana Kabupaten Mapi ini kan semenjak dimekarkan tahun 2003 Sampai dengan tahun 2023 ini perkembangannya cukup pesat Dan kami optimis bahwa Mapi akan bisa berkembang lebih cepat Karena memiliki karakteristik hampir sama dengan Kabupaten Merauke Karakteristik masyarakat kami itu pada umumnya menerima Menerima positif setiap pembangunan Bahkan terbuka untuk multi etnis Kabupaten Mapi merupakan salah satu contoh kabupaten nasional juga Di tahun 2022 sampai 2023 ini Kami ada dalam pemerintahan penjabat bupati Setelah bupati definitif berakhir pada tanggal, pada bulan Mei 2022 Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan penjabat bupati Sudah menjelang satu tahun ini Tepatnya tahun sudah menjadi satu tahun pemerintahan penjabat bupati Dan akan dilanjutkan sampai dengan 2024 Akhir-akhir ini kami melihat perkembangan dari penjabat bupati cukup bagus Masyarakat semakin bergairah untuk berperan serta dalam segala pembangunan Salah satu contohnya kami baru-baru ini mengikutkan Keserta O2SN dari seluruh strata pendidikan di Kabupaten Mapi Untuk berkompetisi di wilayah provinsi Popo Selatan Dan atas izin Tuhan kami bisa meraih juara umum kedua setelah merauke Ini sesuatu yang luar biasa Semangat ini kami sebagai pemerintah daerah memberikan apresiasi yang besar Kepada perjuangan dari anak-anak kami Dari tingkat sekolah dasar sampai SMA SMK Yang sudah membuktikan bahwa Mapi ini memiliki kualifikasi sumber manusia Di atlet bahkan di ilmu pengetahuan cukup baik Terutama untuk memberikan dampak kemajuan di wilayah provinsi Popo Selatan yang kita cintai Provinsi Popo Selatan ini akan maju ketika kita dari berbagai kabupaten kota Di kabupaten Merauke, di kabupaten Merauke, Provindigul, Asmat, Balkan Mapi Di wilayah provinsi Popo Selatan ini bersama-sama Berkompetisi, kerja keras Supaya tolong maju Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai gambaran kami Tentang wilayah Kabupaten Merauke yang hari-hari ini Telah berkembang menuju daerah yang ke arah kemajuan Dan mulai merasakan dampak-dampak modernisasi yang cukup baik Terima kasih